Ya sip, kita mulai Nanti ditunggu di Youtube Insya Allah ada single baru dari Muhammad Hadi Selama mungkin beberapa bulan ke depan Oke silahkan opening dari Toha Seh Assalamualaikum, saya Toha Seh Terima kasih atas apresiasinya Telah mengajak saya QnA Semoga bermanfaat Alhamdulillah Kali ini kita mulai QnA dengan format baru Kemarin kan pakai QnA via Instagram Jadi kayak pertanyaan Kalau pertanyaan panjang itu tidak bisa kelihatan Kali ini kita mulai langsung dari komen Jadi biar kelihatan semua Dan nanti disebutkan juga nama akunnya Wehmuni Terus kita mulai dari pertama Ini banyak banget pertanyaan yang sama-sama Jadi mungkin nanti beberapa akun aja yang kita sebutkan Karena hampir kebanyakan sama Pertanyaannya Yang pertama Ini ditanyakan oleh Latifah Nurul 2303 Tanggal lahirnya berapa Yek? Tanggal lahir saya 29 Oktober 2005 Tapi kenapa pas Ramadhan kok Kadang-kadang ada ulang tahun pas Ramadhan Itu ulang tahun hijriahnya Hijriahnya tanggal 25 Ramadhan Jadi saya ulang tahun 2 tahun dalam Eh 2 kali dalam setahun Umurnya muda banget ya gitu Berarti sekarang aku tua banget ya Sudah berapa tahun ya Pertanyaan berikutnya Ini pertanyaan lagi dari Iirpan Underscore Firman Shah 434 Yik Toha Itu SMP atau sudah SMA katanya? Mungkin badannya bongsor gitu ya Jadi ditanyai SMP atau SMA gitu Ya pasti Saya masih kecil ya Baru 14 tahun Jadinya baru SMP kelas 2 Baru tadi masuk Baru mulai SMP kelas 2 Jadi itu cuma gede badannya Umurnya masih kecil Nah pertanyaan berikutnya lagi Dari Ini Siapa nih namanya Namanya susah banget Nah ini Syawaluddin Syawaluddin Underscore 05 Tuhan suka main bola atau basket? Ya Saya suka main basket Karena waktu itu Pernah main bola Terus Gak diumpani Itu bener memang Jadi main basket aja Emang ini main basket diumpani Ya jarang sih Kan badannya tinggi Jadinya lebih enak buat main basket Oke Jadi itu jawabannya Karena gak diumpani mas Mas Sawaluddin Oke Lahirnya bulan Sawal Iya Keliatannya Nanti komen lagi di Youtube ya Lahirnya Sawal apa enggak Ketoknya mau dikado Oke Berikutnya Ini banyak juga Dari Temen-temen yang nanyakan Yang sama Masalah Nyanyian Gosidah Favorit Dari Yek Toha Apa Enggak punya Lagu favorit Semua suka Ya Gitu Semua suka Ini Cokot Boyo Suka yang Gimana Yang Yang Lancak gitu Atau Contoh-contoh Semua suka Semua suka Oh ya Alhamdulillah Berarti semua sholawat itu bagus Jadi jangan dibedakan Enggak Enggak umum Itu Itu quote dari Toha Pertanyaan berikutnya Ini juga banyak juga Dari Temen-temen yang nanyakan Yek Toha Kok Wajahnya mirip sama Yek Nabil Sebenernya kakak adik Atau gimana Kakak adik beda Abah beda ibu Tunggal sereng Nge Gimana Kok bisa mirip Ya Tanya sama Yang Nyipta kan Kok Tanya sama Pertanyaan berikutnya Dari Firdaus 9839 Kalau Abah ada panggilan Atau undangan Yek Toha Ikut Kok Keliatannya jarang ikut Keliatannya Keliatannya loh Baru kelihatan Jadinya Saya ini kan Sekolah baru Ya sekolah SMP Jadinya Enggak bisa ikut Pergi-pergi Harus sekolah Oke Jadi terkaitkanlah Sekolah Jadi Enggak bisa meninggalkan sekolahnya Ini pertanyaan yang berkaitan Dengan sekolah Ada yang menanyakan Juga banyak Jadi kalau banyak Pertanyaan yang sama Tata sebutkan Kami sebutkan Nama Akunnya Ya Yek Toha ini Sekolah SMP-nya Dimana Sekolah SMP-nya Ya Pasti Saya sekolah di SMP Islam Diponegoro, Surakarta Tuh SMP Islam Diponegoro, Surakarta Enggak juga Juga sekolah disitu Hampir semua sih Semua Anak-anaknya Habib saya Semua sekolahnya disana Apa juga sekolah disitu Kami alumni Kami alumni semua Hidup Diponegoro Ini Ada lagi pertanyaan berikutnya Dari Fatah Fatah 110 Fatah 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 110 Toha lebih suka Dibilang mirip siapa nih Abah atau Mama Atau punya pendapat lain Mirip siapa Mirip Nabil Lebih mirip Nabil Lebih mirip siapa Dibandingkan sendiri aja Coba lihat sendiri ya Coba ini Coba komen di bawah ya Di kolom komentar Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Ada pertanyaan lagi Aditya underscore Kinansih 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 Tuhan lebih dekat sama Abah Atau Mama Ayo Saya lebih dekat sama Mama Karena Abah kan Ya selalu pergi terus gitu Ya mungkin Kalau Abah di rumahnya Siap Hari Minggu Mungkin Kalau ada acara keluarga Jadinya Saya nemeni Mama di rumah Biasa mungkin ya Anak bontot Iya Semuanya Mama Gitu Ada lagi pertanyaan berikutnya Yang nanya Ini namanya Awva underscore Varel Gituha Orang mana Kalau boleh tahu Wah ada yang belum tahu nih Wih Gituha orang mana Orang planet Orang mana Saya lahir di Solo Orang Solo Ada pertanyaan lagi Ini banyak juga Nama-namanya Yang menanyakan itu Tempat Tanggal lahir Tempat Tanggal lahir Tempat Tempatnya Di Solo Di Kostati Di Kostati Jepang Tanggal 29 Ya itu tadi Sudah Sudah disebutkan Dua kali Tak lahir ya Oh iya Ada pertanyaan lagi Dari Ate Riaps Ate Riaps Namanya klaim Beda berapa tahun Sama Ahmad Nabil Sama Ahmad Nabil tuh Nabil Bulan April ya Udah Apel Nabil Kapan lahirnya 6 bulan Beda 6 bulan Nabil April Laku Oktober Udah 6 bulan Kelasnya beda Kelasnya beda 1 Sekarang Nabil kelas 9 Ini ada pertanyaan Ini kalau nggak salah Ustadznya Toha Aduh Dari Moh Underscore Zan Ini Ustadz Fawzan namanya Habib Toha Apalan Qur'annya Nambah nggak Jangan lupa Muroja terus Kangen Ustadznya Ustadznya kangen Ustadznya ini baru nikah Jadi masih bulan madu terus Gimana? Sudah nambah belum? Nambah Baru dikit Ustadz Biar dimaklumi Ustadznya Muroja masih Ustadz 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 Semoga Bermanfaat Terima kasih Ustadz Sudah mengajar Ustadz Ustadz ini Ustadz 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 Apa nanti yang mau disampaikan ke Ustadz Ini lagi Ada namanya vittarianovarida belajar basket sejak kapan kenapa milih basket yang jadi olahraganya kenapa gak milih sepak bola aja saya belajar basket waktu itu kelas 6 SD itu waktu itu gara-gara jadinya temen-temen pada ikut basket terus abis itu gara-gara apa namanya lihat kalau anak saya tinggi terus abis itu sama temen-temen terus diajak main basket terus akhirnya ikut terus ternyata asik akhirnya sampai sekarang masih ikut basket ikut tim dari SD di Monogoro dulu ya awalnya nanti SMP ini ada event lagi gak terdekat gak tau soalnya coachnya baru nikah juga jadi masih sibuk pertanyaan berikutnya dari QRTLKH macanya ya apa ini kartelak anuskor 13 maaf ya kalau salah baca bagaimana cara mengisi atau memanfaatkan waktu luang ala Y2H main PS ya bener ya tapi jangan sering-sering kalau main PS nanti 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 apalannya lupa-lupa nah ini ada pertanyaan lagi dari Lenny Fuzzi dari Lenny Fuzzi Assalamualaikum saya Toha kelas berapa umur berapa lahirnya tanggal berapa hobinya apa cita-citanya mau jadi apa nah ini sebagian sudah dijawab berarti tinggal hobinya apa cita-citanya mau jadi apa hobi apa hobinya yang senangnya apa ya sukanya tidur makan hobi makan ya main basket main game gitu kalau cita-cita doakan mudah-mudahan bisa jadi habid Quran doakan ya amin semuanya kasih semangat di komentar amin ini ada lagi pertanyaan dari Fatka Rizka kedepannya Yik Toha kira-kira ngapain ya ikut solawatan seperti abangnya sambil bisnis ngisi pengajian atau usiah-usiah apa yang lain terima kasih ditunggu notif di youtubenya terajib jangan lupa subscribe subscribe ayo lupa pertanyaannya ikut ini Yik Toha kedepannya mau gimana kira-kira ikut solawatan seperti abangnya sambil bisnis ngisi pengajian atau usiah-usiah atau yang lain belum tahu belum dipikirkan sih mau jadi apa pondo atau nanti SMA mungkin kita lihat kedepannya seperti apa yang penting doanya siap pertanyaan lagi dari underscore malah 19 Yik Toha deket banget gak sama Yik Muhammad Hadi terus suka main apa aja sama Yik Hadi ya deket banget suka main apa ya biasanya main PS kalau pas lagi pergi-pergi suka main PS bareng ya kadang-kadang kalah main boleh main FIFA sama Muhammad Hadi kalah ada di adik bebet kemana-mana main PS doakan supaya bisa hilang main PS amin ini ada pertanyaan lagi dari temen kita ini sudah sama ini ada pertanyaan terpanjang dari temen-temen yang komen kemarin dari mutiara 02 17 Yik Tuhak beda berapa tahun sama Yik Bakar sekarang kelas berapa sedekat apa Yik Tuhak sama kakaknya kakak terakhirnya alias Yik Bakar pernah berantem sama berantem gak sama Yik Bakar lebih tinggi Yik Tuhak apa Yik Bakar Yik Tuhak kayaknya lebih mirip Abah Yik Tuhak lebih deket sama Umi apa Abah kenapa jarang ikut Abah sekolah sambil mondok atau mondok saja gimana kenapa gak ada akun IG nya apa belum boleh megang hp atau gimana padahal aku sudah siap mau follow nih aduh banyak banget dimaafin ya sambil nangis habisnya kepo banget dan sebagain macam pokoknya dua banget nah ini please pertanyaannya dijawab pertanyaan tadi pertama berapa tahun sama Yik Bakar sama Bakar itu kak 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 kayak orang selalu banget selisih berapa tahun selisih saya ngitung saya mungkin 5 sampai gini 5 bakar lahir tahun 2000 bakar lahir tahun 2000 aku lahir tahun 2005 ini kak 5 tahun selisih 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 nanti diterjemahkan ditulis selisih selisih terus sekarang kelas berapa sudah dijawab tadi terus pertanyaannya sedekat apa Yik Tohak sama Yik Bakar itu sedekat apa ya deket banget karena di rumah sama dua jari ini tapi kadang gini-gini ya kenteng nah pernah berantem gak sama Yik Bakar ya aduh sering banget makin besar mungkin jarang semakin Yik Bakar mau nikah ini syaratnya gak boleh berantem katanya iya bener nah lebih tinggi mana Yik Tohak sama Yik Bakar tidak kelihatannya sama bahasa jauhnya unda undi kalau bahasa kerennya 11-12 lah ya Yik Tohak lebih menjub kabah ya ketoknya belum cenggoten nah kenapa jangan ikut sudah juga dijawab dan insyaallah ini pertanyaannya sudah saya sampaikan semoga lega alias lego nah ini pertanyaan berikutnya dari Mulana Alif Al-Az Al-Az pemain idola Yik Tohak siapa luar negeri siapa dan dalam negeri siapa pemain apa ini 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 kan senengnya basket mungkin pemain basket kalau dari luar negeri ya James Harden dia pemain dari roket Houston Rocket kalau dalam negeri enggak pemain itu loh apa ahmad sakir di basic team itu timnya ada instagramnya basic team kalau enggak salah nanti kita sertakan linknya ada pemain namanya ahmad sakir dia 3 pointnya wow keren banget luar biasa sambil nah gitu kayaknya gitu oke pertanyaan berikutnya ini banyak juga dari teman-teman yang nanyakan kenapa Tohak tidak punya sosmed kenapa alesannya karena ya belum waktunya ya mungkin gitu terus sama enggak punya hp belum cukup umur ya itu intinya handphone itu bisa jadi manfaat bisa jadi maldorot tergantung penggunanya nah semakin dewasa pengguna handphone itu semakin juga bisa memikirkan manfaat dari handphone itu jadi kalau anak-anak zaman sekarang masih seumur jagung sudah punya handphone ya akhirnya main tiktok gini 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 jadi kurang manfaat semoga insyaallah lebih sama yang punya gadget ini saya juga kadang juga megang ini terus sampai mumet tidak bisa lepas karena sudah kecanduan nah ini sama PS semoga kita bisa dijauhkan dari sesuatu yang tidak manfaat amin amin nah ini ada lagi pertanyaan dari tifanians aduh nama kok yang ngel-ngel tifanians ya underscore toha besok mau SMA dimana? SMA di penegur SMA di penegur paling ganteng di penegur tidak tahu belum tahu mungkin nanti kelas 3 baru dilihat ada juga pertanyaan banyak juga yang menanyakan itu ha mau mondok atau mau SMA gimana? tergantung isti horohnya iya belum kepikir ini masih mikirnya jam force oke pertanyaan berikutnya dari oke pertanyaan berikutnya dari rina rina underscore r dot j makanan favorit toha apa? mie goreng mie goreng itu mie pakai telur iya pakai telur kadang-kadang pakai nasi mie gorengnya kakak paling enak wah luar biasa ibunya Muhammad Hadi kalau ke sana minta dibikinkan jangan lupa minta mie satu ini pertanyaan berikutnya dari tias underscore toha kalau di solo lebih sering keluar kemana atau tempat favoritnya dimana kalau di solo apa ya tempat favorit di rumah kalau tempat favorit itu kata yang rumah di kamar gila-gila sering nps gila-gila sering nps semua gila-gila ps nah ada lagi pertanyaan dari lutfi awaludin lutfi underscore awaludin y kalau main hadro bisanya pegang apa saya dulu ya bisanya megang pes karena dulu pernah ikut lomba pas sd disuruh megang nutuk megang jadi temen yang mukulnya megang iya iya enggak mukul face mukul face siap nah ini ada pertanyaan dari widikidiw 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 kalau jajan uangnya dikasih berapa atau bulanan pegang sendiri terus kalau pengen sesuatu misal hp baru minta yang gimana sama abah umi atau kakak ada drama-drama ngambil dulu nangis gitu enggak ya pertanyaannya pak iya kalau pertama uang jajan uang jajan dikasih per hari pas mau sekolah pas mau berangkat sekolah sebelum cium tangan orangtua nanti dikasih uang jajan nanti baru cium hehehe kalau tidak dikasih tidak cium hehehe enggak terus gimana kalau misal ingin sesuatu minta minta atau dari uang tabungan atau minta maksudnya gitu mungkin iya dari uang tabungan tapi mau izin juga pakai drama gitu sampai nangis-nangis iya enggak sih enggak nangis iya cuma ya gitu kayak drama korea jadi dari tabungan tapi izin dulu oke jadi jadi nabungnya dari hari per hari sama sama kebarannya iya dapet THR pertanyaan lagi dari underscore dot reza underscore siapa nama panjangnya Yek Toha Toha nah ini udah dijawab juga sama yang komentar ini anggota basic di jawab dua di aktor itu nama ku Toha Shek Shek itu kan jadinya nama nama ku ya Toha enggak ada nama panjangnya ya Toha jadi Toha aja tidak pakai aja tidak pakai aja Toha nah setelah T O H A bukan T H O H A kalau T H O H A T H O H A T H O H A ini pertanyaan lagi tadi kan pemain basket ini Toha suka main bola atau suka pemain bola siapa dalam negeri luar negeri dalam negeri bambes pamungkang hehehe bambes pamungkas kebele kebele bambes pamungkas tidak aku suka itu siapa Irfan Dimes mainnya di barito putra sekarang Rizky Purra Rizky Purra semua yang di barito putra tapi sayang ini semoga bisa naik lagi dari beringkat bawah hehehe sian terus kayak yang luar negeri luar negeri Muhammad Salah iya Muhammad bener hehehe aku tidak mau yang salah mau yang sebenarnya namanya sholah cuma ditulisnya jadi salah siapa 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 aku tidak begitu suka bola sih iya kurang tahu pemain bola tapi sukanya mainnya viva jarang main NBA kalau main viva psg pertanyaan berikutnya dari alber11 underscore kesibukannya sekarang apa iya kesibukannya sekarang bang tidur bang tidur terus abis itu sekolah pulang sekolah biasanya kalau untuk les latihan terus abis itu sama Najih terus tidur terus tidur Najih sama tadi Ustaz Fawzen iya ini ada pertanyaan yang tidak ada kaitannya sama Toha ada yang menanyakan Q&A bareng Habib Seh nah disini mungkin belum bisa dalam waktu dekat karena mungkin Habib Seh juga waktunya sibuk dan memang ada kedepannya ada rencana untuk melakukan sebuah Q&A jadi tanya jawab masalah agama nanti dijabarkan atau mungkin juga nanti ada beberapa video yang membahas masalah kisah hikmah jadi ada beberapa kisah yang disampaikan oleh Habib Seh nanti diterangkan hikmah dari kisah itu apa nah rencananya kan Insyaallah segera tapi jangan lupa di subscribe untuk kemungkinan itu bisa terjadi mungkin setelah 100.000 subscriber di subscribe di nah di pojok kanan eh pojok kanan kanan ya itu kanan kalau di kanan kanan bawah di subscribe jangan lupa di share ke teman-teman yang lain semoga video yang manfaat yang belum kenal sama Toha bisa langsung datang ke rumah atau datang malam kemis putinan di rumah di Bustanul Asikin supaya bisa ketemu sama Toha langsung waktu itu ada yang pernah ketipu foto sama aku dikira ke Nabil berarti mirip banget foto sama Toha dikira ke Nabil padahal Nabil lebih pendek dikit ya lebih kecil sih lebih kecil nah jadi kalau yang mau ketemu sama Toha bisa langsung ke Bustanul jangan lupa di subscribe di share ke teman-teman yang lain supaya videonya manfaat dan bantu subscribe sebanyak-banyaknya supaya video ini bisa manfaat lagi bisa mendukung konten mendukung channel ini untuk lebih baik lebih baik ke depannya insya Allah terima kasih atas partisipasinya terima kasih yang sudah komen yang tidak bisa dibacakan minta maaf karena banyak banget dan banyak banget yang kembar pertanyaannya buat Toha semuanya itu hampir semua yang sudah kebaca sudah ditanyakan dan insya Allah sudah beberapa yang dijawab ada beberapa pertanyaan yang kemungkinan harus disensor karena belum cukup umur pertanyaannya pertanyaannya belum cukup umur nah setelah itu insya Allah kemungkinan ke depannya apa untuk mau apa mau QUNA siapa atau siapa lagi bisa komen di bawah atau mau QUNA sama yang punya terus yang tanya siapa yang tanya siapa mungkin ya tanya sendiri jawab sendiri itu baik ya tanya sendiri jawab sendiri biar kelihatan konyol ngomong sama kamera sendiri nah oke jangan lupa terima kasih banyak atas dukungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum